Intro Halo selamat datang di Autofun Indonesia Hari ini cukup spesial teman-teman karena Cherry mengundang kami untuk melihat produk barunya Brand yang udah lama gak ada di Indonesia, sempat absen, sekarang akhirnya balik lagi Dan sekaligus bawa 3 line up SUV, ini dia Cherry Tigo teman-teman Mungkin teman-teman dulu akrab dengan sebutan Cherry QQ, Cherry Tigo Tigo dulu juga sebuah SUV tapi sekarang persepsinya udah beda Kalau dulu mengacu ke satu model, sekarang Tigo menjadi sebuah line up SUV dengan berbagai pilihan Salah satunya adalah Tigo 4 Pro yang udah ada di depan saya Yaitu adalah line up terkecil yang sedang dibawa ke Indonesia untuk diperkenalkan ini Nah buat Tigo 4 Pro ini atau Tigo 4 Pro seperti yang teman-teman lihat adalah sebuah compact SUV Yang kelasnya itu boleh dibilang seperti HR-V dan Hyundai Creta Kenapa? Karena secara dimensi wheelbase-nya persis di 2m 160cm Dan kalau secara panjang totalnya, mobil ini sedikit banget lebih panjang dari Honda HR-V dan Hyundai Creta Jadi pas banget kalau misalnya mau menghadapkan antara Cherry Tigo 4 Pro ini dengan HR-V dan Hyundai Creta Sementara untuk desainnya sendiri, ini cukup eye-catchy juga ya teman-teman bisa lihat Kalau selera balik lagi itu subjektif Tapi menurut saya ini cukup proporsional dari segi grillnya, lampu, proporsi belakang, manis dilihat Sampai fender yang biasanya di mobil-mobil Cina itu kan kadang-kadang kurang proporsional Kalau di Tigo 4 Pro ini buat saya ini sangat-sangat proporsional dengan balutan pelak 17 inci Vendernya enak, melengkungnya Dan dari segala sisi seperti nggak ada yang salah aja gitu teman-teman Yang cukup menarik adalah dibalik kap mesin ini teman-teman Selain desainnya eye-catchy, dia juga sanggup menyaingi Hyundai Creta dan Hyundai HR-V Kenapa? Karena walaupun basis mesinnya sama-sama berkubikasi 1500cc 4 silinder Tapi dia pakai turbo Maka dari itu kenapa output di atas kertasnya itu sudah jauh melewati HR-V dan Hyundai Creta Yaitu 163 PS kurang lebih dan torsinya mencapai 230 Nm Dimana mestinya cukup bertenaga Tapi saya juga penasaran di dalamnya seperti apa? Ayo ikutin saya Ekspektasi mengenai kiri mungkin di masa lalu Boleh dibilang kurang positif mungkin ya dari segi build quality dan lain-lain Tapi ketika teman-teman masuk ke dalam kabinnya Cherry 4 Pro ini Entah kenapa yang ada di pikiran saya melebihi ekspektasi gitu Dari segi build quality kelihatan banget rapi Semuanya well built Dipegang juga solid Dan nuansanya benar-benar futuristik dan modern gitu loh teman-teman Jaitan-jaitannya juga asik Dan susunan-susunan tombolnya itu benar-benar keren aja gitu teman-teman Terus selain itu teman-teman bisa cukup terkagetkan juga dengan panel empuk di dashboard atas ini Dimana kelas SUV compact jarang sekali ada yang seperti itu Dan kalau dari segi fitur di atas ini Mungkin kalau Hyundai kereta itu kan punya panoramik Sementara dia ada sunroof aja bukan panoramik Tapi ini udah cukup banget Dan selain itu fitur-fitur di dalamnya juga cukup menarik Yang fundamental soal safety-nya tentunya udah lengkap Dia otomatis punya VSC atau ISP atau apapun itu sebutannya Tentunya udah ada Udah gitu ada TPMS Tire Pressure Monitoring System Dan yang lucu nih kalau di mobil-mobil lain selesai sama heel start assist Disini ada heel design control yang biasanya nempel di mobil-mobil 4x4 Ini mobil lumayan wow juga sih gitu Disini juga banyak pengaturan yang serba digital Dari mulai untuk pengaturan AC, dual zone-nya Ada tombol fisiknya juga untuk mengatur volume dan home di head unit yang cukup besar ini Dan persegi panjang gitu Engine start hop juga udah ada Electronic parking brake juga udah ada Ada auto hold-nya juga lengkap Dan tentunya sudah pake smart key Jelas ini mobil yang zaman sekarang Serta udah dikelilingi sama 6 speaker yang suaranya Tadi kalau ngetesi lumayan oke lah gitu Kalau temen-temen ngeliat disini Ini kokpitnya udah full digital Gak ada cluster analog sama sekali Serta punya penampilan yang cukup premium Dari segi font, gambar, grafisnya tuh oke lah gitu Sama sekali gak mengulang ekspektasi Ceri di masa lalu Nah tapi sekali lagi temen-temen Mobil ini masih mobil contoh Jadi belum tentu speknya akan sama di kemudian hari ketika dijual disini Tapi kalau tadi orang Ceri bilang Fiturnya gak akan dipangkas Tapi malah bisa jadi ditambahin Kenapa? Karena mereka juga masih mencari tau Apakah sistem ADAS atau safety aktif yang bisa mengintervensi itu Dibutuhkan di mobil ini atau enggak Karena seperti kita tau HR-V yang baru itu kan udah ketemu Udah lagi syuting tuh katanya Kemarin-kemarin dan kemungkinan udah ada Honda sensing-nya Hyundai kereta juga udah ada ADAS-nya Nah sementara di mobil ini memang belum ada Tapi kemungkinan jika memang dibutuhkan Bisa jadi nantinya juga ada Karena hal itulah yang bisa jadi membuat kalah dari HR-V dan kereta Tapi kita lanjut lagi Selain ada 4 Pro ini Ada mobil lain juga Nah selain Ceri Tigo 4 Pro Di atasnya ada Tigo 7 Pro yang merupakan SUV yang lebih besar Tapi tetap hanya mampu membuat 5 penumpang Nah secara kelas Kurang lebih bisa kita bandingin sama Corolla Cross atau MJ-HS Bisa juga ke Mazda CX-5 Karena sama-sama sanggup mengangkut 5 penumpang Dan dimensi yang panjangnya 4.500 mm Kurang lebih Dia cenderung serupa dengan Corolla Cross Nah si Tigo 7 Pro ini Dia pakai mesin yang sama dengan 4 Pro 15 turbo Dengan tenaga 156 PS Dan torsi 230 Nm Yang disambung ke transmisi CVT Kalau secara output kita banding-banding ini Dia masuk di antara Corolla Cross atau MJ-HS Lalu kalau soal desain Benar kata teman saya tadi Ceri itu sekarang punya proporsi yang bisa dibilang enak lah ya Sebagai sebuah SUV Yang satu ini dia pakai part 18 inci Dan bodi yang lumayan memanjang Walau dia hanya 5 seater Tapi proporsi dari roda ke kepala Top banget sih Dan desainnya cenderung orisinil ya Kalau menurut saya pribadi Walau sebagai mobil ciongkok Mungkin sebagian bisa melihat Ada kemiripan dengan Satu model dari Toyota lah Terutama di garis sampingnya Tapi selain itu Mukanya cukup proper dan enak dilihat ya Kalau di Ceri Tigo 4 Pro Udah lebih ekspektasi sebuah Ceri Di Tigo 7 Pro Mungkin lebih sempurna lagi bisa dibilang gitu Jadi secara desain mungkin mirip dengan 4 Pro Dari dashboardnya, panel AC-nya, tombol-tombolnya Dan material-material soft touch-nya Itu kurang lebih sama Cuma dari segi fitur Jauh lebih melimpah ketimbang 4 Pro Misal di bagian konsol tengah nih AC-nya udah full digital dan dual climate control Terus si selektor giginya Dia lebih sederhana karena ini elektrik Kayak model di BMW-BMW gitu Selain itu dia juga udah lengkap dengan Dari electronic parking brake, auto hold Terus kontrol Lalu dari urusan hiburan Dia punya interface yang sebenarnya lumayan elegan ya Panel meternya udah digital full Dan kalau tadi cuma dapet sunroof ini Dia udah dapet panoramik moonroof Sama tata letaknya itu dia lebih premium Soalnya rapih tertutup Kalau tadi konsol tengah yang ada yang kebuka Ini ketutup tapi bisa diakses Jadi cup holder atau untuk tempat penyimpanan yang lebih lega lagi gitu Secara safety ya ini juga jauh lebih lengkap ya Ketimbang 3Go 4 Pro Tadi kalau udah ada heel start assist Heel descent control Electronic stability control Ini dia udah tambahan 6 airbag Dan blind spot monitor Ada juga safety tambahan buat si model 7 Pro ini Yaitu kamera 360 derajat yang gambarnya tuh cukup jelas ya Cukup HD keliatannya Dan ini ada 3D view nya Nah berhubung ini model global yang buat jadi percontohan disini Ini belum ada adas ya Tapi bisa jadi suatu saat nanti kalau emang dibutuhkan Bisa banget untuk ditambahin adas Dan jelas kalau urusan dimensi Karena ini jauh lebih besar dibanding 3Go 4 Pro Berarti duduk di dalam pun memang jauh lebih besar dibanding 3Go 4 Pro Apalagi di belakang Lebih leluasa lagi Tapi ini cuma buat di 5 seater nih Ada satu lagi yang bisa buat 7 seater Lebih keren lagi Nah ini nih Ini dia flagship dari 3Go Itu adalah 8 Pro yang dimensinya juga super besar ya Ki Ya ini kurang lebih Kalau bisa kita sanding ini ya Secara dimensi Dia itu di atas sisi RV Tapi di bawahnya Fortuner dan Santa Fe Ya tapi yang paling mirip itu adalah dimensinya Santa Fe ya Soalnya dia sekitar 4,7 meteran sih Panjang totalnya Sementara wheelbase nya tuh mirip sama Santa Fe juga ya Dan basic nya juga Kenapa dia bisa mirip Santa Fe Karena basic nya pun melokok ya Betul Jadi kalau misalnya sama Fortuner ya dia pakai leather frame ya dia Adalah SUV yang fully monokok Aha Mesin ya Kan yang tadi 1515 Bener Nah teman-teman kalau misalnya yang kanan kiri saya tadi itu mesinnya 1.5 liter turbo Yang ini 1.6 liter turbo Turbo Tapi katanya sih yang 2.0 turbo Juga bisa jadi kemungkinan besar dimasukin ke sini Yes Terus iya kalau mau di compare ya Iya Mesin bensin yang akhirnya bisa Mungkin nyamain dengan Output diesel-diesel nya Betul SUV tetot-tetot Iya Apa tuh Gak tau yang itulah pokoknya Terus Walaupun mungkin gak sebesar itu ya Secara desain dulu Ki Kalau menurut gue desain paling asik ini sih Paling asik diantara line up Tigo yang ada Karena pertama dari panjang-panjangnya Mi Dia dibanding ini Dibandingnya itu jauh ya Kalau ini dibanding ini dia lebih panjang dan garis kacanya itu lebih sederhana ya Lebih sederhana Dan yang gue perhatiin juga Ki Kalau dari samping dia keliatan lebih gepeng Mungkin karena melar panjang tadi kali ya Dan peleknya juga 18 inci Jadi proporsinya 3-3 nya proporsinya menurut gue enak Tapi memang yang paling enak ini Dari mulai grill, lampu, samping, vendernya, sampai belakang Itu seperti bersinergi aja Enak gitu Ini kita cek dalam ya Oke Wih nih Ki Lihat Gue padahal tadi di bumper Masuknya lewat sana Tapi palanya jadi muncul disini Ternyata gak bisa keambil gambarnya Gak masuk Gak masuk Nah gimana Ki Kesan pertama lo masuk Kesan pertama 3-3 nya punya dashboard yang sama Bener Gue juga sepakat Desainnya tuh agak persis ya sebenernya Bukan agak persis Persis ya sebenernya Sama ini Iya 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 Walaupun skema warnanya beda ya Ini coklat hitam yang tadi Lebih ke hitam-hitam semuanya Terus apa lagi nih Ki Beda Yang di 7 Pro itu electric seat Yang ini electric seat sama memory Dan fitur ya jauh Oh fitur ini lebih advance lagi menurut gue ya Panelsnya jauh lebih besar Iya lagi bener 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 Full digital Tadi masih ada bingkainya ini lebih besar lagi Bener Tadi ada bingkai kotak gitu kan disitu ya Kalau disini sampai kiri-kirinya semua full ya abis ya Panel AC nya pun Bukan digital angka doang Ada animasinya Ada animasinya ya Bener bener Ini kurang lebih sama ya media multimedia nya Dengan interface yang sebetulnya Menurut gue sih keren banget Menurut gue premium dan seragam sampai ke trim yang paling rendah tadi Sama ini head unit nya sama-sama canggih Interface nya sama Disini juga font-font yang ada di cockpit juga Premium juga gitu Rasanya premium Rasanya premium Terus Format joknya kelihatannya beda Bentuk joknya jelas beda ya Beda juga Diposorated Dan ini ada kayak lumbar supportnya nih Bener Disini gue ngeliat sih Tukup ngeliat juga duduknya jauh lebih nyaman kelihatannya Dan area punggungnya juga kayak lebih tinggi kan Si bahu dan punggungnya Lebih ditopang lah Sama dia dapat panoramik ya Tapi beda ini 7-seater kan Tentu Jadi teman-teman kalau misalnya tadi 4 Pro itu 5-seater Yang 7 Pro itu 5-seater Yang ini 7-seater Jadi safety nya meningkat ya Dari 4 Pro Disitu jadi ada 6 airbag Dan bisa jadi ada blind spot monitor Kalau ini ada sih lengkapnya Lengkap Lengkap tuh Kameranya lengkap ke depan Dengan sensor-sensor Jadi ya ada Drip-close traffic alarm Adaptive cruise control Terus ini apa Forward collision mitigation Bener Pokoknya yang nge-ramp sendiri Kalau ada objek di depan gitu Ya kalau kita ngancang-ngancang rem Ya pokoknya ada sih Dia intinya lebih letak ya Jauh lebih advance dan komplit ya Dan dari segi harga Memang belum ada pengumuman resmi Sama sekali teman-teman Kemungkinan juga ini Bakal diperkenalkan lagi di IMS Tapi tetap belum jualan Tapi gini dong Yang namanya persepsi mobil Cina Pasti biasanya value nya harus Agak di bawah Dari mobil Jepang seenggaknya kan Harganya lebih terjangkau Dengan fitur yang mungkin jauh lebih Betul Keren dimensi yang besar Setuju Dan kemungkinan itu terjadi di Cherry ya nantinya Bisa jadi Bisa jadi banget Walaupun Ada kemungkinan juga Mungkin tidak semurah itu Kenapa? Karena apa yang diberikan Dari segi kualitas dan lain-lain Itu cukup Sangat premium sih Sangat premium dan Di luar ekspektasi juga Untuk sebuah Cherry gitu Yang kami bayangkan Belasan tahun lalu Dan itu Cherry QQ Iya bener Jadi mungkin Dibilang affordable Banget enggak Bisa jadi nih ya Tapi value for money Nah tapi teman-teman Ini kayak cuman Overall aja Kita ngeliatin ke teman-teman Seperti apa Wujud Cherry yang Model-model contohnya ini Video berikutnya Kita akan pengen lihat nih Seberapa bagus sih Kualitas sih mobil Cina Yang baru Satu ini Baru balik lagi ke Indonesia ya Yes Tiga-tiganya Kualitasnya kayak apa sih Rasa pintunya Rasa materialnya Tombol-tombolnya Segala macem Akan kita liatin dari deket Biar teman-teman tahu Seperti apa Kualitas dari Cherry ini Dan inilah akhir dari video Review tiga mobil Cherry Tigo baru Jangan lupa kunjungin website kita juga Di www.autofun.co.id Dan kalau pengen lihat berita motor Dan Review-review motor terbaru Itu bisa lihat di kanal Youtubenya Motofun Indonesia Dan jangan lupa Diskusi di bawah Menurut kalian Cherry itu kayak gimana Saya Almi Alfi Ndip pamit Saya Almas Karim pamit Ciao Ciao Ciao